Kita ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, yurrahmin alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du Ya, anak-anak sekalian kelas 7 pada pagi hari ini kita bisa berkesempatan untuk tata muka Ya, kalian pastinya lama tidak melihat Mister Terutama yang baru mungkin baru lihat ini ya Fabian ya Baru ketemu Mister ini ya Oke, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Sehat walafiat Sehat, Sir Alhamdulillah, Yudha sehat, Yudha Sehat, Sir Kalian sehat Alhamdulillah, semuanya sehat Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke bab yang baru ya Bab yang baru, kalian buka bukunya Kita masuk ke bab yang keempat Ya, bab yang keempat ya Sama bukunya Kita akan bahas tentang iman kepada malaikat Ya, what the meaning is malaikat Ya, kalian pernah dengar kata malaikat Pastinya dulu waktu di sekolah dasar Mungkin sudah dijelaskan oleh guru agamanya Tentang malaikat Tetapi pada pagi hari ini Mister akan jelaskan lagi lebih detail Tentang malaikat Sebelumnya Mister mau tanya Rahel masih ingat Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Enam Satu apa kanda? Satu apa kanda? Iman kepada Allah Iman kepada Allah Dua apa Fabian? Iman kepada Nabi ya Yang kedua Iman kepada Nabi atau malaikat Nabi atau malaikat Malaikat ya Malaikat Yang ketiga Yudayud Yang ketiga iman kepada Iman kepada Al-Quran Apa? Yang ketiga Iman kepada Kepada? Iman kepada kitab 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 Allah Yang keempat Al-Ya Iman kepada Rasul Iman kepada Rasul Yang kelima Rahel Yang kelima Rahel Kok banyak sekali jawabnya Yang kelima Yang kelima Yang kelima Yang kelima Hari akhir Ya Benar Fabian ya Hari akhir Terus yang keenam Terakhir Iman kepada Iman kepada Kodok dan Kodar Kodok dan Kodar Yakin dengan ketentuan Allah Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Tentang rukun iman yang kedua Rukun iman yang kedua Yaitu Iman kepada Malaikat Allah Siapa Malaikat itu Malaikat adalah Berasal dari bahasa Arab Malakun Jamak dari Malaikatun Artinya adalah Menyampaikan risalah Atau Menyampaikan pesan Ya Jadi kita harus yakin Bahwasannya Malaikat itu Benar-benar ada Karena memang Malaikat itu Ada Kalian lihat Buku kalian Halaman 41 Iman kepada Malaikat itu Meningkatkan Kesadaran kita Bahwasannya Allah itu Menciptakan Makhluk Yang terlihat Dan yang Tidak Terlihat Yang terlihat Itu seperti Manusia Hewan Tumbuhan Yang tidak terlihat Seperti Apa Yudha Makhluk Allah Yang tidak terlihat Apa saja Yud Yudha Makhluk Goib Apa itu Sebutkan satu Yud Setan Setan Ya boleh Gak apa-apa Alia Apa Makhluk Goib Lain Jin Jin Ya Kanda Makhluk Gaib Lain Apa Malaikat Malaikat Pabian Makhluk Gaib Apa Selain itu Tadi Ada Jin Ada Setan Ada Malaikat Apa lagi Menurutku Arwah 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 Termasuk Juga Ruh 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 Manusia Karena Manusia itu Terdiri Dari Dari Jasad Dan Ruh 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 Termasuk Makhluk Gaib Kalau Sudah Dicabut Nyawanya Memang Tidak Terlihat Oke Kita Akan Masuk Lagi Ke Pembahasan Malaikat Kalian Lihat Tugas Tugas Malaikat Mister Akan Kasih Tulisan Malaikat Dan Tugas Malaikat Dan Tugas Yang Pertama Ada Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ini Adalah Malaikat Yang Bertugas Untuk Menyampaikan Wahyu Jadi Kalau Dulu Waktu Zaman Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Malaikat Jibril Ini Yang Menyampaikan Wahyu Atau Perintah Perintah Allah Kepada Para Putusannya Kepada Para Rasul Ini Biasanya Kalau Kita Dengar Beberapa Orang Menyebutnya Gabriel Ada yang Menyebut Gabriel Itu Dari Kata Jibril Malaikat Jibril Mikael Tugasnya Apa Menurunkan Rizki Mikael Bukan Memberi Rizki Yang Memberi Rizki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Malaikat Mikael Hanya Membagikan Menurunkan Hanya Sebantas Sesuai Dengan Perintah Allah Berarti Malaikat Mikael Tidak Berkuasa 100% Untuk Sesuai Kehendaknya Tapi Semuanya Kehendak Allah Israfil Yaitu Malaikat Yaman Niyup Sangka Kala Besok Kalian Harus Yakin Dunia Ini Juga Akan Berakhir Kalau Malaikat Israfil Sudah Tiup Sangka Kalanya Sudah Selesai Dunia Hancur Semua Dan Menjadi Hari Yaman Itu Yang Meniyup Sangka Kalah Adalah Malaikat Israfil Malaikat Israel Malaikat Yang Mencabut Nyawa Atau Mencabut Ruh Manusia Ketika Memang Sudah Waktunya Mati Maka Malaikat Israel Sesuai Dengan Perintah Allah Akan Mencabut Nyawa Masing Masing Kita Semua Yang Namanya Hidup Pasti Juga Akan Mati Kita Harus Sadar Bahwa Mati Itu Pasti Terjadi Gak Ada Yang Hidup Selamanya Gak Ada Gak Ada Yang Hidup Terus Menerus Gak Ada Kalau Dia Hidup Pasti Suatu Saat Dia Akan Mati Yang Hidup Terus Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Perlu Takut Dengan Kematian Karena Semuanya Akan Mengalami Kematian Yang Kita Takutkan Kalau Kita Mati Tidak Membawa Amal Baik Harus Kita Banyak Amal Baik Mumpung Masih Mumpung Masih Apa Mumpung Masih Hidup Mumpung Masih Sehat Kita Banyak Amal Amal Biar Apa Biar Kita Hidup Di Dunia Itu Berkah Di Akhirat Juga Bahagia Karena Hidup Itu Tidak Cuma Di Dunia Tapi Sampai Akhirat Kemudian Malekat Mungkarnakir Menjaga Atau Memberikan Pertanyaan Kepada Ahli Kubur Kalau Orang Sudah Meninggal Dicabut Nyawanya Malekat Israel Kemudian Apa Sampai Dikubur Ditanya Malekat Mungkarnakir Manrob Buka Manabiyuk Makita Buka Makik Kiblat Tuka Manabiyuk Semua Ditanya Tanyakan Kalau Dia Amalnya Bagus Nanti Bisa Menjawab Dengan Baik Seperti Itu Kemudian Malaikat Rokib Malaikat Rokib Ini Mencatat Amal Baik Kalau Kita Orang Baik Ini Banyak Catatannya Malaikat Rokib Kita Belajar Malaikat Rokib Kita Solat Malaikat Rokib Kita Baca Al-Quran Malaikat Rokib Sebaliknya Malaikat Atid Mencatat Amal Buruk Jangan Dikira Kalau Tidak Ada Orang Kalian Berbuat Dosa Itu Tidak Ada Yang Melihat Selain Allah Yang Melihat Ini Ada Malaikat Yang Khusus Diciptakan Untuk Mencatat Kejelekan Kalian Jadi Hati-hati Kalau Berbuat Harus Dipikirkan Harus Dipikirkan Ini Dosa Tendak Ini Boleh Tendak Jangan Asal Melakukan Karena Kalau Asal Melakukan Bisa-bisa Kita Terjerumus Dalam Dosa Dipikir Akibatnya Kalau Akibatnya Bagus Kita Kerjakan Tapi Kalau Akibatnya Buruk Apalagi Dosa Tolong Ditinggalkan Kemudian Malaikat Ritwan Nah Ini Yang Kita Tunggu-tunggu Adalah Malaikat Ritwan Ini Besok Ketemu Kita Waktu Mau Masuk Ke Surga Semua Pengen Masuk Surga Pengen Nggak Nggak Ada yang Jawab Berarti Nggak Pengen Ini Semuanya Nggak Ada yang Jawab Amin Mister Semoga Semuanya Masuk Surga Tapi Pertanyaannya Kapan Kapan Nanti Kita Masuk Surga Kapan Kalau Sudah Waktu Waktunya Kalian Pengen Masuk Surga Kalau Ditanya Apa Sekarang Pengen Masuk Surga Pastinya Tidak Seperti Itu Besok Kalau Sudah Waktunya Kemudian Yang Terakhir Malekat Malik Semoga Kita Tidak Ketemu Sama Malekat Malik Ini Dia Menjaga Pintu Neraka Kalau Perlu Orang Yang Tidak Mau Masuk Neraka Itu Kalau Memang Diperintahkan Allah Untuk Masuk Neraka Ini Yang Bawa Malekat Malik Ini Seret Masuk Neraka Neraka Itu Temannya Enak Atau Tidak Enak Rahel Tidak Enak Ner Kalau Bahasa Arab Nar Yang Artinya Api Artinya Api Nar Itu Itu Nama Nama Malaikat Yang Sepuluh Kalian Hafal Nama Nama Malaikat Yang Sepuluh Coba Kita Hafalkan Dari Yang Pertama Tadi Malaikat J Jibril Mika Il Isro Fil Isro Il Mungkar Nakir Rokib Atit Malik Rid Wan Sekarang Satu-satu Alia Ayo Al Jib Jibril Mikael Isro 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 Mungkar Nakir Rokib Atit Malik Ridwan Wow Semi 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 Apal Ini Kanda Mikael Isro 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 Rokib Atit Mungkar Nakir Mungkar Nakir Rokib Atit Ridwan Malik Malik Ridwan Sama Yo Fabian Malik Jibril Mikael Isro 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 Mungkar Nangir Rokib Atit Terus Malik 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 Sama Ridwan Yudha Yudha Jibril Mikael Isro 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 Rokib Atit Mungkar Ridwan Malik Jambal Malik Ridwan Sama 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 Rahel Ya silahkan Malen Mau kemar Mandi Yo Rahel Ayo Suaramu Kedengeran kok Ayo Ngomong Suaramu Kedengeran Mikael Mikael Isro Isro Moil Mongkar Akhir Rokib Atit Idwan Valen Sudah kembali Belum Valen Mana Ini Valen Belum Kembali Valen Belum Konek Dia Itu ya tugas-tugas Malaikat Malaikat itu Makhluk Allah Yang diciptakan Dari apa Dari Ca Cahaya Atau dari Nur Nur Cahaya Malaikat Diciptakan Oleh Allah Dari Cahaya Kalau setan Dari apa Api Api Jin Api juga Jin api juga Juga Kalau manusia Tanah Tanah Li Riyad Dari Tanah Li Riyad Itu Nah yang namanya Apa Nanusia Itu adalah Makhluk yang Dohir Atau makhluk yang Terlihat Kalau makhluk yang Gaib Adalah makhluk yang Tadi kalian Sebutkan Nah Coba kalian lihat Halaman 42 Ada Latihan Ulangan Satu Nanti Tolong Dikerjakan Nomor Satu Sampai Anu Ulangan Harian Satu Ulangan Harian Satu Ulangan Harian Dua Ulangan Harian Satu Dan Ulangan Harian Dua Tolong Dikerjakan Nanti Kalian Kirim Kepada Mister Nanti Mister Berikan Linknya Dulu Nanti Mister Berikan Linknya Baru Nanti Kalian Kirimkan Tugasnya Dikerjakan Dikumpulkan Hari Ini Nanti Ngerjainnya Nanti Nggak langsung Kalau langsung Nanti Lama Nanti Sebagai contoh Saja Mister akan Apa Max nanti Mister Nanti Nanti Saja Coba Mister kasih pertanyaan Nomor 1 Valen Di Jawa Nomor 1 Malekat Malaikat Adalah Bentuk Jama Ada pun Bentuk Tunggalnya Palen 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 Nanti Ambil Buku dulu Oh ya Kamu Nggak pakai Buku Dari Tadi Ayo Rahel Nomor 1 Jawabannya Apa Malaikat Bentuk Jama Ada pun Tunggalnya Apa C Apa C Ya B Malakun Malakun Apa Malaikatun Ayo Bapaknya Apa Malakun Eh Kok B Tuh Rahel Ya Benar Harusnya Ini C C Malaikatun Jamaknya Malaikatun Tunggalnya Mala Malakun Berarti Jawabannya Apa B Ya Terima kasih Rahel Benar Yo Nomor 2 Palen Malaikat Adalah Kelompok Makhluk Apa LEN Nomor 2 LEN Halaman 42, nomor 2. Alaman berapa, Sir? Alaman 42, nomor 2, Pak Len. Apa Len, Pak Len? Malaikat adalah kelompok makhluk. Kelompok makhluk apa? A. Daib tidak pernah duraka kepada Allah. Perlu kalian ingat, malaikat itu adalah makhluk yang tidak punya nafsu. Nafsu itu apa? Keinginan. Jadi malaikat itu enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh tidur. Yaudah, malaikat cuma nuruti perintah Allah. Enggak pernah ingin apa-apa, enggak pernah ingin main game, apa tidur, apa capek, itu enggak ada. Malaikat, makhluk yang memang diciptakan, tidak ada nafsunya, dan terus menuruti perintah Allah. Tidak pernah berbuat tidak sesuai dengan perintah Allah. Pasti sesuai dengan perintah Allah. Tuh, Pak Len baru minum itu. Habisin dulu Len. Nanti kalian kerjakan ya, dari mulai latihan ulangan satu, latihan ulangan dua. Nanti dikumpulkan hari ini ya, Mister pengen hari ini. Hari ini, dan Mister batasi waktunya sebelum jam dua belas. Sebelum jam dua belas. Dikerjakan latihan satu dan latihan dua. Nanti Mister cek. Oke. Ya, itu aja. Ada pertanyaan langsung. Ada pertanyaan untuk Malaikat. Mau tanya apa tentang Malaikat. Ada yang mau tanya, bentuknya gimana Malaikat, Sir? Saya tahu bentuknya Malaikat. Karena makhluk gaib, bentuknya juga tidak diketahui. Bahkan bisa menyerupai apapun. Bisa menyerupai manusia, bisa berubah jadi apapun. Sesuai keinginannya atau sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi pertanyaan, ada enggak? Rahel mau bertanya? Alia? Kanda? Fabian mau tanya? Ngerjakannya di bukunya langsung? Ya, langsung di bukunya. Langsung nanti dipeng-peng-peng-peng-peng-peng gitu ya. Oke. Pak Len, dapat tanyaan Len? Enggak, Sir. Yudah, dapat tanyaan Jut. Enggak ada, Sir. Sudah paham ya? 100% paham ya? Oke. Pertanyaannya mudah itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan Zoom Mister pada pagi hari ini cukup sekian ya. Cukup sekian Zoom dari Mister. Semoga kalian semua tetap sehat, semangat, rajin beribadah. Jadi anak yang soleh dan soli. dan yang paling penting jangan sampai tinggalkan sholat. Oke. Jangan sampai tinggalkan sholat. Kalian sudah kelas 7. Enggak ada toleransi untuk meninggalkan kewajiban. Oke Rahel, oke Fabian, oke Kanda, oke Valen, oke Yudah, oke Alia. Ini yang berarti yang belum masuk ini siapa? Novi sama? Novi sama siapa? 2, 3, 4, 5, 6. Oh berarti novi saja ya. Yang tidak ikut. Oke, mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan ya. Semoga kalian semua sehat selalu. Kita berdoa dulu sebelum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah warzuknat tiba'ah subhanakallahumma bihamdika asyadu allah ila illa anta astaghfiru kawatu bila'i amin. Jaga kesehatan, jangan pernah malas untuk berbuat kebaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.